Kita coba ganti motor aja kan Inilah motor aslinya ya Yang sudah kita ganti Dengan masih motor Stapol juga ya Tapi kita pakai yang ini ada yang nganggur nih Dari Oki juga yang 3000 watt Tuh kita coba muter kan Aduh Ini normal ini Oke Selanjutnya kita pasang aja Kalau udah kayak gini Untuk pemasangan ini harus pas juga ya Jangan terlalu kenceng Jangan terlalu longgar Jadi Sambil diputar-putar lah kita Dan selanjutnya Kita melakukan pengetesan Dan Wuh Mutar kan Oke Ini pertama baik Jadi kesimpulannya Penyebab bodulo gosong itu Karena berat Untuk memutarkan Motor yang macet ya Sehingga Meremet kemana-mana Udah dioda putus Transistor juga gosong Dan elko juga Meledak Oke Mudah-mudahan video ini bermanfaat Silahkan klik like Bila anda suka Dan share kepada yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya